Biasanya kalau orang tahlilan yang datang dikasih makan atau tidak? Ini orang-orang yang anti dengan amalia ahlus sunawal jamaah akan mengatakan Itu apa itu kegiatan tahlilan? Orang sudah susah, ketibaan susah, kok dipaksa suruh keluarin makan buat orang-orang yang datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, diberikan pertolongan dan senantiasa istiqamah Menyebarkan dan mengajarkan ilmunya kepada kita semua agar kita bisa mendapatkan barokah ilmu dari beliau Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita Terhapusnya semua dosa-dosa kita dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW Tak lupa juga kepada yang saya muliakan segenap ustadz, ustadz, pengasuh, dewan guru dan juga kepada seluruh santri yang berbahagia pada malam hari ini Mudah-mudahan wujud ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad Kita akan menjadi orang yang dipandang oleh Rasulullah dan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga nanti Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Kok sayangnya suaranya agak pelan-pelan Apakah karena menjelang semakin malam akhirnya santri disini agak kekurangan kasih sayang Karena kelamaan tidak dijenguk oleh orang tua Perkenalkan saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina bukan Cina gadu-gadu Sampean tahu ke Cina gadu-gadu Cina gadu-gadu itu contohnya bapaknya Cina ibunya Madura Bapak-bapaknya Jawa ibunya Cina Nah saya kalau saya pribadi bapak saya Cina ibu saya Cina Jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil Karena Cina orisinil maka pada malam hari ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok Antara saya dengan semua santri yang hadir malam hari ini ada yang tahu enggak apa bedanya Bedanya cuma satu Urusan mata Urusan merepat Mata saya sipit Cili Pedi Keni Tapi merepatnya hadirin yang hadir pada malam hari ini Masya Allah Bulet-bulet Lebar-lebar Ganteng-ganteng Memang orang itu paling seneng dibilang ganteng walaupun kadang-kadang tidak sesuai kenyataan Saya oleh almarhum ayah saya diberi nama Wi Chin Hai Bagus atau jelek? Bagus Diselamati nama ini Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum papa saya masuk Islam Papa saya asalnya agamanya Katolik Mama saya asalnya agamanya Katolik Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984 Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Setelah almarhum ayah saya masuk Islam Beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran Termasuk di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi Ya ayyuhallah rina amanu Udhulu fisil mikafah Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan Jadi kalau kita menjadi seorang muslim Itu tidak boleh setengah-setengah Tidak boleh nanggung-nanggung Harus sungguh-sungguh Harus olot Kalau istilah kerennya sekarang Nah almarhum ayah saya ini Karena ingin berusaha menjalankan Apa yang diajarkan di dalam Al-Quran Maka beliau berusaha untuk menerapkan sunnah nabi Mulai dari tindak tanduknya Cara bertutur katanya Cara bertingkah lakunya Bahkan dalam urusan memberikan nama kepada anak-anaknya Saya oleh almarhum ayah saya Diberi nama Muhammad Nasrullah Bagus atau jelek? Bagus Bagus Cocok Tepak Aduh Kenamanya orang Islam Karena zaman sekarang ini Banyak orang Kalau punya anak Itu merasa tidak pede Kalau dikasih nama Nama Islam Lahir bulan Januari Dikasih nama Januarto Lahir bulan Februari Dikasih nama Febrianto Tepak lahir bulan Maret Posang mau dikasih nama siapa Akhirnya dikasih nama Marto Nah ini ada Di satu desa Nah kebetulan penduduknya Tepak Madura Toto Oh ini ngimpian ke Madura Toto Orang Madura yang tidak bisa ngomong bahasa Punya anak laki Nah ini dikasih nama Ben Sroben Anak laki dikasih nama Cong Eni Siapa namanya? Cong Eni Nah ini orang tidak mikir Kenapa? Kalau misalkan si Cong Eni ini mendapatkan rahmat dari Allah Begitu dewasanya menjadi Kiai Terus diundang ke Sukarjo Mas MC terus mengucapkan menyambut kepada yang terhormat Al-Muqarram Kiai Haji Cong Eni Dipersilahkan memberi tausiah Nah ini kan tidak cocok Jadi waspada hati-hati di dalam memberikan nama kepada anak Saya diberi nama Muhammad Nasrullah Muhammad artinya manusia terpuji Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Alhamdulillah Searat melaratnya saya Karena selalu diberi nama pertolongan Allah Minimalnya reo tangan Gempang Ini biasanya kalau ketawa punya utang Tambah keras ketawanya tambah banyak utangnya Tapi yang hadir pada malam hari ini Santri-santri ini Masya Allah Walaupun ujian hidup banyak menerpa Tetapi wajahnya tetap tersenyum Wajahnya tetap sumringah Wajahnya tetap berbahagia Kenapa kok tetap berbahagia? Karena ada barokah berkumpul dengan guru-guru yang kita cintai Sehingga harapan barokah dari guru-guru kita Kita menjadi golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada malam hari ini Saya hanya ingin menyampaikan 3 poin saja Kalau tadi MC mengatakan Mau idho hasana Oleh kiai Haji Muhammad Nasrullah Ini yang namanya bulu nakolek jaga kabih Kenapa? Karena makomnya belum nyampe Makom kiai Tapi kalau dibilang mak kaya saya mau Kalau kiai tidak mau Tahu sampean mak kaya itu apa? Mak kaya itu artinya mak semak kiai Kenapa kok bisa disebut mak kaya? Karena mulai dari kecil Almarhum ayah saya ini Senantiasa mengajak saya Silaturrohim kepada ulama Dan setiap silaturrohim kepada ulama Beberapa kenangan ini Selalu membekas di dalam kepala saya Barokah orang tua saya Ngajak long-polong kumpul sama ulama Karena sering mak semak ke kiai Karena sering segut mak semak ke ulama Akhirnya walaupun bukan kiai Minimal bau kiai Tapi minta tolong jangan dibalik jadi kiai bau Tak sopan mpian Nah inilah pentingnya kita berkumpul kepada ulama Dimana almarhum ayah saya Akibat barokah mendekat kepada para ulama Akhirnya Allah selamatkan dari kekufuran Mengenal kepada tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka di zaman sekarang Di zaman yang sangat berkembang ini Dimana media sosial merebak dimana-mana Banyak orang yang belajar kepada situs-situs yang tidak bertanggung jawab Kepada aplikasi-aplikasi yang tidak bertanggung jawab Maka kita sebagai seorang santri Punya kewajipan untuk meluruskan Dan membenarkan kesalahan-kesalahan yang merebak di masyarakat Karena ketika kita mendekat kepada guru yang punya sanat Maka kita akan selamat Tapi kalau kita tidak mendekat kepada guru yang tidak punya sanat Maka kita tidak selamat Kenapa almarhum ayah saya bisa mendapatkan hidayah Karena beliau tidak keliru di dalam memilih guru Nah ini ada orang Kebetulan saya aktif di organisasi PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Lagi enak-enak ngasih kajian seperti ini Tau-tau datang ada oknum Yang menyampaikan Ustadz Apa yang anda sampaikan soal masalah Ahlus sunnah wal jamaah Ini tidak sesuai Kenapa? Karena kalau mengikuti ahlus sunnah wal jamaah Lama-lama kebanyakan bid'ah Apa itu mulutan Apa itu solawatan Apa itu tahlilan Itu bid'ah semuanya Nah terus maunya kamu gimana? Maunya saya langsung kembali kepada Allah dan Rasulnya Jadi maksudnya gimana? Ya ilmu tidak usah panjang-panjang Cukup Allah dan Rasulnya Lo bagaimana bisa kamu Allah dan Rasulnya Kalau kamu tidak punya guru? Nah rupanya dia akhbaroni Youtube Wahadasani Google Nah saya tanya kepada dia Mas Sampean ini belajar Mengatakan langsung kepada Allah dan Rasulnya Aplikasi Allah Cerminan Allah Itu kita bisa tahu firman Allah itu dari mana? Dari Al-Quran Kita sepakati bahwa Al-Quran itu adalah Kalamullah Dan semua pengetahuan yang ada di dalam Islam Hukum syariat dan segala macamnya Itu bersumber di dalam Al-Quranul Karim Lalu kamu kalau di dalam sunnah nabi Kamu melihatnya dari mana? Dari hadis nabi Loh hadis nabi itu hadis mana yang kamu pegang? Saya itu paling mantap kepada kitab Sohih Bukhari Pokoknya kitab hadis Bukhari ini kitab yang paling benar Jadi tidak usah sanat-sanatan Tidak usah guru-guruan Yang penting langsung pegang kitab Imam Bukhari Saya tanya Mas Sampean tahu tidak Imam Bukhari itu siapa? Cereng becube gini kan Sekonik saya montuk Makanya tahu ke Imam Bukhari Dia bilang tidak kenal Jadi banyak orang ilmunya sedikit Tapi sekedar ngomong dan diikuti oleh banyak orang Saya jelaskan Imam Bukhari itu gurunya banyak Kurang lebih ada sekitar 2000 orang Salah satu gurunya namanya Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal ini punya guru juga banyak Salah satunya adalah Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Imam Syafi'i gurunya juga banyak Salah satunya adalah Imam Malik bin Anas alias Imam Maliki Imam Maliki gurunya juga banyak Salah satunya adalah Imam Nafi'i Imam Nafi'i pernah berguru kepada Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar pernah berguru kepada Nabi Muhammad SAW Leterus kamu mengatakan langsung kepada Allah dan Rasulnya Tidak usah sanat-sanatan Tidak usah guru-guruan Sementara kitab yang dipakai adalah kitab Bukhari Dan Imam Bukhari punya guru dan sanatnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW Maka sanat ini sangat-sangat penting Bersyukurlah kalian semua yang mondok di pondok pesantren ini Seandainya kalau waktu boleh diputar kembali Ketika saya lulus dari MI Ayah saya tanya kepada saya Nak kamu kepingin sekolah di mana? Kamu kepingin mondok di mana? Saya pasti akan jawab Saya kepingin mondok di pondok pesantren Kenapa? Karena gurunya jelas Sanatnya jelas Barokahnya dapat Karomah dari para guru-guru kita Bisa kita saksikan dengan nyata Dan masalah sanat ini Dicontohkan sejak zaman Para Nabi dan Rasul Contohnya Nabi Musa AS Diterangkan di dalam Al-Quran Ketika Allah SWT memfirmankan Nabi Musa memohon kepada Allah Nabi Musa ini meminta minum Meminta air kepada Allah Maka pukul Kata Allah berfirman Pukullah batu ini dengan tongkatmu Yang menjadi pertanyaan Tongkatnya Nabi Musa itu Tongkat dari mana? Apakah berasal dari kayu Yang kita temukan di pinggir jalan? Kalau kayunya Ketemu di pinggir jalan Tentu tidak ada nilai Kekuatannya Ternyata Menurut ulama-ulama tafsir Diterangkan Kitab yang dimiliki Oleh Nabi Musa Itu berasal dari Mertuanya Nabi Shu'eb Dan Nabi Shu'eb Mendapatkan tongkat ini Yang menurut Sebagian ulama tafsir Diterangkan Berasal dari kayu Yang ada di surga Maka sama Berdirinya Nahdlatul ulama Ini juga Karena wasilah Tongkat dan tasbih Yang bersanat Gurunya mulia Mediatornya Mulia Santrinya Muridnya Yang menerima Juga orang yang mulia Maka berdirilah Nahdlatul ulama Barakah Wasilah Sanat dari orang-orang Yang mulia Nah karena sanat ini tadi Akhirnya Almarhum ayah saya Juga mendapatkan Banyak karoma Dari guru-gurunya Termasuk dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Pernah suatu saat Beliau Ketika sudah Masuk Islam Dapat berapa Bulan kemudian Berkunjung Ke pesantren ini Kemudian Menyampaikan Hajatnya Kepada Kiai As'ad Kiai Saya Kepingin Gimana caranya Tidak usah mondok Tapi langsung bisa Alim Kiai As'ad Menjawab Mana ada anak Tidak mondok Bisa alim Dimana-mana Kalau kepingin Alim Ya belajar Ya mondok Ayah saya menjawab Masalahnya Saya masuk Islam Sudah tua Kiai Ayah saya Masuk Islam Usia 31 tahun Sudah punya anak Sudah punya istri Ada tanggung jawab Menafkahi Anak dan istri Kalau saya mondok Bagaimana Bagaimana Istri dan Anak saya Nah Kiai As'ad Tidak menjawab Tapi beliau Tersenyum Berapa bulan kemudian Kiai As'ad ini Hadir di daerah Lombok Di Bondowoso Ada satu desa Namanya Lombok Nah Ayah saya ini Setiap dengar Kiai As'ad hadir Asal tidak punya Kementingan Yang mendesak Walaupun tidak Diundang Beliau akan hadir Untuk ikut Mengaji Kepada Kiai As'ad Enak-enaknya Kiai As'ad Memberikan ceramah Tau sia Tiba-tiba Beliau berdiri Kemudian Menunjuk Ayah saya yang duduk Di pojokan belakang Kemudian mengatakan Cong Dina Ben Nga Lengaan Saling Benoleh Ini siapa yang dipanggil Ben Secena Dina Kamu yang Cina itu Kesini Akhirnya Jelas Ayah saya Satu-satunya yang Cina Waktu itu Berdiri Begitu sudah mendekat Kepada Kiai As'ad Pada waktu itu Kiai As'ad ini Diberikan gelas Ada minum Ditempati Sama gelas es Ini dibuka Kemudian Kiai As'ad ini Meludahi gelasnya Dan Ketika meludahi Tidak nanggung-nanggung Bukan satu kali Tapi tiga kali Dan Luda yang ketiga Ini dikeluarkan Beserta Keratanggoroannya Sehingga ada Ria dari Kiai As'ad Enom Compa Nah anehnya Almarhum ayah saya itu Orangnya jijian Tapi ketika Megang gelas Yang diberikan oleh Kiai As'ad Dimana di dalamnya Ada ludahnya Kiai As'ad Tanpa muncul Ada perasaan jijik Diminum air ini Seketika Sampai habis Nah setelah habis Kiai As'ad Berdiri Ayah saya Ditarik Didudukkan di kursi Tersebut Miknya ini Dikasikan ke Ayah saya Kemudian Kiai As'ad mengatakan Petroscom Kok moleah Mik ini Dipegang Nah ternyata Muncullah Karomah dari Kiai As'ad Tanpa diduga-duga Ayah saya Seketika itu Langsung Bisa memberikan Tausia Ini sekedar Pengumuman Karena orangnya sudah Wafat Ayah saya Sampai wafat Itu tidak bisa membaca Al-Quran Jadi dikasih Al-Quran Suruh baca Itu tidak bisa Tapi begitu Pegang mik Memberikan tausia Ini bisa langsung Keluar kitab-kitab Yang berat Bisa membahas Tafsir Jalalen Bisa membahas Ihya Ulumuddin Bisa membahas Al-Hikam Miknya dicabut Ditanya Tidak bisa ngomong lagi Tapi miknya dikasih Ngomong lagi Nah ini Barokah Punya guru Yang bersanat Dan memiliki Karoma Maka Nanti Ketika kalian Sudah pulang dari pondok Berikan edukasi Pendidikan kepada Masyarakat Untuk berhati-hati Di dalam Memilih Guru Salah satu contohnya Kita sebagai Seseorang Yang mengikuti Jejak guru-guru kita Tentunya kita harus cinta Kepada Nahdratul Ulama Kepada NU Pendiri Nahdratul Ulama Ini adalah Hadratus Syekh Kiaya Haji Muhammad Hashim Ash'ari Kenapa beliau Dijuluki Hadratus Syekh Ternyata beliau Hafal Kutubus Sittah Hafal 6 kitab hadis besar Hafal Ratusan ribu hadis Lengkap Beserta sanat Perowinya Dan matanya Sementara Zaman sekarang Ada orang Yang ngajinya Cuma sebentar Ngajinya lewat internet Yang dihafal Hadisnya Cuma tiga Salah satu yang dihafal Adalah Kullu bid'ah dolala Wa kullu dolala Finar Terus hadis ini Diantem Dijadikan kunci Inggris Tahlilan ada dalilnya Atau tidak ada Tidak ada Oh ini bid'ah Mulutan ini Zaman Rasulullah Zaman Rasulullah Ada atau tidak Tidak ada Oh ini bid'ah Jadi semua diantem Bid'ah Kalau bid'ah itu Adalah sesuatu Yang tidak ada Di zaman Rasulullah Maka yang suka Ngomong bid'ah itu Juga bid'ah Kenapa? Karena dia tidak hidup Pada zaman Rasulullah Maka ini penting Kita harus benar-benar Bergembira Belajar di Pesantren ini Ketika kita ngaji Kita akan tahu Bagaimana ijtihad Ulama kita Di mana Ulama zaman dahulu Ketika memasukkan Nilai-nilai Keislaman Itu tidak Menghapuskan budaya Seperti Saya memberikan Contoh yang Paling gampang Sebenarnya ini Tidak perlu Diajarin dalil semua Santri itu Tidak perlu Diajarin dalil Karena sudah ngerti Dalil Tapi saya cuma Sekedar cerita Tentang menghadapi Masyarakat-masyarakat Yang radikal ini tadi Sewaktu saat Ada orang datang Mengatakan Bahwa tahlilan Itu bid'ah Saya sampaikan Bahwa Tahlilan itu Adalah tradisi Yang dibangun Oleh ulama Masa Lampau Di mana Pada zaman dahulu Ada salah satu Wali Songo Yang namanya Sunan Kalijogo Nah Sunan Kalijogo Ini sewaktu saat Didatangi oleh Masyarakat Kanjeng Sunan Saya Kebetulan Habis ke paten Keluarga saya Baru saja Meninggal Nah Kebiasaan Masyarakat pada Waktu itu Itu kalau ada Yang meninggal Masak nasi Nasinya Dibungkus daun Ditaruh Di perempatan jalan Ditaruh Di pojokan rumah Nah Kenapa kok Ditaruh di perempatan jalan Dan ditaruh di pojokan rumah Jawabannya adalah Kepingin Buang Sengkolo Itu maksudnya Sial Nah ketika datang Kepada Sunan Kalijogo Boleh enggak Ini saya lakukan Nah ternyata Sunan Kalijogo Dengan hikmah Dan kebijaksanaannya Beliau berdakwah Dengan konsep Udu'u ila sabili Rabbika bil hikmah Wal maw'idhatil hasanah Wajadilhum Billatihya ahsan Maka beliau Tidak serta-merta Mengatakan Ini salah Ini keliru Tetapi beliau Dengan kebijaksanaannya Mengatakan Kamu Kalau mau buang Sengkolo Itu jangan cuma Masak nasi Karena sial Yang dibuang Terlalu sedikit Nah terus Gimana kan Jeng Sunan Kamu sembelau sapi Sembelau kambing Supaya apa Supaya sial Yang dibuang Ini semakin Besar Secara pikiran Orang zaman dulu Dipikir-pikir Ini masuk akal Akhirnya Mereka Nyembelai sapi Nyembelai kambing Bikin sate Bikin gulai Bikin rawon Dan lain sebagainya Begitu Makanan sudah matang Menghadap Kepada Sunan Kalijogo Kanjeng Sunan Ini makanannya Sudah matang Mau ditaruh Di pojokan rumah Yang mana Mau ditaruh Di perempatan jalan Yang mana Nah kemudian Sunan Kalijogo Mengatakan Sejak kapan Perempatan jalan Sama pojokan rumah Makan sate gulai Kamu panggil Itu tetangga-tetanggamu Kanan Kiri Depan Belakang Utamakan yang Fukoro dan Masakin Ajak untuk berkumpul Bersama-sama Kita doakan Orang yang sudah meninggal Supaya dosa-dosanya Diampuni Oleh Allah Dan kebaikannya Diterima oleh Allah Maka inilah asal-muasal Terjadinya Tradisi Tahlilan Yang ada di Nusantara ini Nah pertanyaannya Kegiatan-kegiatan Yang ada Di dalam kegiatan Tahlilan itu Menyalahi aturan Atau tidak Ternyata Semuanya Ada dasarnya Ulama kita Begitu cerdas Memformulasikan Budaya Yang dikawinkan Dengan agama Pertama Kalau ada Orang meninggal Biasanya Kita itu Beng-nyombeng Atau tidak Nyumbang Atau tidak Datang Ke rumahnya Nyumbang Biasanya Nyumbangnya Nyumbang apa Macem-macem Beras Minyak Gula Nah ternyata Ini ada dalilnya Ketika Ja'far bin Abu Talib Meninggal di dalam Perperangan Mu'tah Nabi Muhammad Sallallahu Bersabda Kepada seluruh Para sohabatnya Isna'i to'am li'ali Ja'far Berikan makanan Kepada keluarga Ja'far Karena keluarga Ja'far Sedang bersedih Jadi Beng-nyombeng Kepada orang Yang sudah meninggal Itu dalam rangka Menjalankan sunnah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Ketika proses Tahlilan kita membaca Surat Yasin Kenapa kok Setiap ada orang meninggal Yang dibaca Yasin Kenapa Enggak sekali-kali Ngerubah Biar ada variasi Ya sekali-kali Baca Al-Baqoro Sekali-kali Ali Imron Insya'Allah Kalau kita tahlilan Sampaian mimpin Al-Baqoro Insya'Allah Jamaahnya tinggal Sampaian sendiri Selain tak kelar Nah Kenapa kok Surat Yasin Ternyata Di dalam kitab tafsir Ibn Kasir Berfadilah Surat Yasin Diterangkan bahwa Fakro'u Yasin Ala mautakum Bacalah surat Yasin Untuk orang yang sudah Meninggal dari golongan Kalian Maka ini juga ada Dalilnya Yang berikutnya Saya tidak panjang-panjang Yang berikutnya Biasanya Kalau orang tahlilan Yang datang Dikasih makan Atau tidak Ini orang-orang yang anti Dengan amalia Ahlu sunnah wal jamaah Akan mengatakan Itu apa Itu kegiatan Tahlilan Orang sudah susah Ketibaan susah Kok dipaksa Suruh keluarin Makan Buat orang-orang yang Datang Nah ternyata Ini ada Dalilnya juga Sewaktu saat Datang sahabat Nabi Menghadap kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ummi matat Wahai Rasulullah Ibuku sudah wafat Afa Tasoddha ko'anha Bolehkah aku Bersoddha ko'anha Bolehkah aku bersoddha ko'anha Rasulullah S.A.W. menjawab Tasoddha Bersedekahlah Maka bersedekah Memberikan makanan Minuman Dengan harapan Wasilah Pahalanya ini Nyampe kepada orang Yang sudah meninggal Maka insyaallah Pahalanya akan Sampai Baruka Dari penjelasan Dari Dalil Sabda Nabi Muhammad S.A.W. Maka Tidak usah khawatir mondok di pesantren ini gurunya sudah tepat kiainya sudah tepat ustadznya sudah tepat dan semuanya bisa dijadikan rujukan dalil karena zaman sekarang ini kita harus hati-hati di dalam pemilih guru kiai itu ada dua macam ada kiai kanan ada kiai kiri tahu bedanya kiai kanan dan kiai kiri kiai kanan itu mon maca ketab dari kanan ke kacer kiai kiri kalau baca kitab dari kiri ke kanan alias Quran terjemahan alias bahasa Indonesia nah karena bacanya dari kiri ke kanan akhirnya ilmunya salbut kiainya salbut santrinya salbut akhirnya semua jadi ikut rusak salbut nah ini terakhir penutup karena saya bukan kiai bisanya cuma cerita ini ada satu cerita sampai mau denger enggak cerita saya saya khawatir saya melihat jam ini sudah hampir jam 11 malam tako ketonduk karena pernah memberikan tausia pas waktu haul karena haul yang dibahas sebab kematian ada satu jamaah ini duk non duk saya pikir oh ini mungkin tersentuh dengan ceramah saya makanya sampai duk non duk nah begitu saya perhatikan lagi yang namanya sarung ini basah pikiran saya oh ini mungkin dia ingat khawatir dengan dosa-dosanya takut meninggal di saat yang tidak tepat nah setelah saya teliti ternyata yang nyapcap cuma satu jadi orang ini ajailen benih nangis karena tidur jadi perhatikan temannya pastikan gak ada yang jahilen orang jahilen jagain di zaman dulu itu ada satu pondok pesantren kebetulan kiainya ini kiai kacer kiai kiri jadi bukan kiai kanan nah sewaktu saat kiai ini dapat ujian apa ujiannya mungkin karena kondisi corona kondisi ekonomi berkseret sehingga yang mau dibelanjakan kebunyai ini gak ada nah akhirnya karena stress mikir kok ketemu solusi karena pesantrennya kebetulan pesantren tradisional jadi santri ini kebiasaannya itu masak sendiri nyuci sendiri karena masak sendiri akhirnya mereka bercocok tanam sendiri ada yang nanam jagung ada yang nanam singkong ada yang ternak ternak ayam ternak bebek dan lain sebagainya nah tiba-tiba kiai ini nemu inovasi apa inovasinya setiap malam karena kiai kacer ini oknum kiai yang gak betul setiap malam mengendap-ngendap ke asrama santri ngecok aja masantre jadi ayam santri ini diambil satu setiap hari karena rupanya kok bisa belanjai bunyai akhirnya istiqomah ben malam ngecok ajem akhirnya keridu santri ini posang santri ini bingung ini gimana kalau tiap malam ayam hilang satu sementara kiriman orang tua masih lama akhirnya terjadilah rapat meeting antara santri yang satu dengan santri yang lain akhirnya dari rapat itu disepakati santri akan melakukan OTT operasi tangkap tangan pokok mon beentedung kok tak tedung mon kok tedung bencet tedung jadi ditunggu ini nah akhirnya sewaktu saat kurang lebih sekitar jam setengah dua malam datang yang nyuri ayam ini tadi ditangkap rame-rame begitu ditangkap ternyata yang nyuri kiainya sendiri tekercet santri kiai saya kecewa dengan kiai kiai mengajarkan kepada saya bahwa di dalam ajaran agama islam mencuri itu adalah perbuatan dosa yang besar bahkan orang yang mencuri tangannya harus dipotong bahkan jenengan juga ajarkan bahwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam bersabda kalau seandainya anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri maka aku sendiri yang akan potong tangannya karena kiai kacer meskipun kiai kacer karena larnya cukup bagus apa jawaban kiai ini be'enreta wapa makommu itu belum nyampe sama saya kamu gak tahu kan ada dalil itu yang kamu baca setiap hari lillahi mafis samawati wa mafil semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah ayam itu yang menciptakan siapa Allah yang punya siapa Allah jadi halal ayam ini buat saya karena santri kalamakom neng-neng tak benta kiainya pulang rapat santri wah ini gak enak ini kalau terus-terusan seperti ini tapi lama-lama santri kan kering semua kalau gini caranya akhirnya rapat-rapat kok ketemu ada santri yang cerdas usul ini mumpung masih belum subuh kiai itu kan melihara sapi gimana kalau kita masuk ke kandangnya kiai sapinya kita ambil kita sembelih sepakat berangkat ke kandangnya kiai akhirnya di sembelih buat rawon buat rendang dan lain sebagainya begitu sholat subuh selesai sholat subuh kiai ini datang ke kandangnya niat kasih makan sapi sambil melihat sapinya kaget sapinya hilang satu dikumpulkan santri-santrinya siapa yang nyuri sapi saya ayo cepat ngaku ternyata ada satu santri yang berani angkat tangan abdina kiai kok berani kamu nyuri sapi saya dijawab oleh santri ini alhamdulillah mulai tadi malam makom dan gula pon de pak ke makom ma'ajunan kiai kan kiai menyampaikan semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah sapi kan yang menciptakan Allah sapi yang punyakan Allah maka sapi ini halal kiai sesuai debuna ajunan terus kiainya jawab iya saya tahu memang semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah cuma yang jadi masalah adalah saya akan ngambilnya ayam kenapa kamu ngambilnya sapi ini kan tidak imbang nah maka bergembiralah kita semua ngaji di pondok ini kita mendapatkan guru yang tepat kita mendapatkan pembimbing yang tepat kita mendapatkan kiai yang tepat kita doakan mudah-mudahan semua segenap keluarga besar pondok pesantren salafiyah syafiyah ini baik pengasuhnya maupun keluarganya semua diberikan pertolongan keselamatan dan kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala terakhir saya ingin meminta al-fatihah dari semua santri wabil khusus dari kiai azzaim yaitu yang pertama saya mohon doanya saat ini sedang dalam rangka berjuang membangun pondok pesantren di desa gentong kecamatan taman kerocok mudah-mudahan barokah semua jamaah yang hadir pada malam hari ini pondok pesantrennya segera terbangun sehingga bisa meneruskan syiar islam menyebarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah ala hadihin niyah wa ala kuliniatin sualihatin wa ilah hadratin nabiil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallama syaulillah ilahumul fatihah al-fatihah yang kedua kita khususkan untuk kedua orang tua kita mudah-mudahan orang tua kita semantiasa dijaga kesehatannya keselamatannya dilancarkan barokahnya dilancarkan rizkinya mendapatkan rizki yang halal rizki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan untuk kita semuanya al-fatihah al-fatihah yang terakhir kita khususkan untuk bangsa yang kita cintai yaitu bangsa Indonesia mudah-mudahan dengan barokah surat al-fatihah dengan barokah pembacaan ayat suci al-quran dengan barokah solawat nabi yang kita baca tadi ujian virus corona ini segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga keluarga kita bisa hidup dengan aman dan nyaman kegiatan-kegiatan pengajian bisa diselenggarakan dengan aman dan nyaman dan mudah-mudahan kita semua yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan dan yang sehat terhindar dari penyakit yang berbahaya ini al-fatihah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang hadir wabil khusus kepada kiai azaim apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena kebodohan saya karena su'ul adab saya mudah-mudahan semuanya mau memaafkan dengan ikhlas sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wallahul mu'afiq ila ku'amit tarik wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati